Assalamualaikum, kembali lagi di channel Inchal DM-DMCC dan kali ini kita akan review satu produk minuman yang kemarin itu ada temen kirim kita produk dari HIO perusahaannya namanya HIO, kita dikirimin dua produk disini yang satu adalah Ninkave semacam ini ini satu dusnya isi 20 saset dan kita juga dikasih sampelnya dikasih sampelnya ada dua pack semacam ini dua pack ini masing-masingnya isi tiga cuman ini gak dijual ya, ini cuma untuk sampel aja nah kita akan tunjukkan dalamnya itu ada sebanyak 20 saset semacam ini 20 saset semacam ini dalam satu dus Ninkave dari perusahaan HIO nah ini temen-temen bisa searching di internet, di Google apa itu perusahaan HIO nah disini kita ada brosurnya Ninkave, a new experience that awareness your sense ini perusahaan dari Malaysia yang sudah masuk ke Indonesia kurang lebih 7 tahun yang lalu dan kebetulan baru tahun 2020 bulan Maret kemarin jadi udah setahun ya, itu baru buka cabang keduanya di Yogyakarta nah kemarin kebetulan ada temen dari Yogyakarta itu yang main ke Solo dan membawakan barang ini, produk ini untuk kita review semacam itu apa keunggulannya Minkave ini? ini kopi robusta dari Malaysia yang komposisinya, komposis salah satunya yang utama yaitu ada garam bambu atau bambu salt yang hanya ada di Korea Selatan disini tulisannya aroma istimewa Minkave berasal dari biji kopi robusta dan garam bulu organik alami dari Korea kombinasi unik ini bukan saja membangkitkan semangat penikmat kopi sejati tetapi juga memberikan asupan magnesium nah utamanya ada di asupan magnesiumnya magnesium adalah mineral paling penting adalah mineral penting yang diperlukan oleh tubuh untuk meningkatkan penyerapan kalsium Minkave tidak ditambahkan dengan gula sedikitpun jadi 0 gula serta tidak mengandung kolesterol kolesterolnya juga 0 dan bahan-bahan pengawet lainnya nah kita bisa menikmati keunikan rasanya di setiap saat karena cara pemungkusannya yang praktis dan mudah untuk dibawa dan mudah untuk diaplikasikan tentunya nah kita bisa memulai hari kita dengan menikmati secanggir Minkave keistimewaan dari komposisinya yang utama itu adalah garam buluh ya garam buluh dari Korea tadi itu terdiri dari 100% bahan alami seperti garam laut dan bambu juga dan tanah liat jadi komposisinya ada tiga garam laut, bambu, dan tanah liat makanya disebut dengan bambu salt atau garam bambu yang keduanya garam buluh ini atau garam bambu ini kaya dengan bahan mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, dan sebagainya bersifat alkali yang membantu memberikan keseimbangan untuk tubuh jadi sifatnya alkali ya ini pH-nya kemarin diinformasikan itu di pH 10,5 jadi sangat bagus untuk menetralisir tubuh-tubuh kita ya tubuh-tubuh manusia yang kebanyakan kita makannya udah makanan-makanan yang tidak sehat makanan-makanan junk food itu oleh karenanya setelah kita makan yang gak sehat itu tubuh kita relatif menjadi asam nah ini dengan pH 10,5 itu sangat bagus untuk menaikkan kadar pH kita yang atau pH orang yang relatif asam semacam itu kandungannya disini ada krimer tanpa susu sirap, bulu gosa minyak, sayur protein susu sodium hexametapor hexametapospet E452I kemudian ada silikon dioksid E551 ada pewarna yang dibenarkan kemudian serbuk kopi kemudian ada maltodextrin garam buluh, serbuk coklat dan aspartame nah disini rasanya manis kenapa kok bisa manis tapi tanpa gula sama sekali itu dari coklatnya dari serbuk coklatnya di produksi perusahaannya namanya PT HIO Indonesia kantornya ada di Rukan rumah kantor Mangga 2 Square Blok E2 Jalan Gunung Bangsa Hari Raya nomor 1 Jakarta di Jakarta Pusat nah ini produk produsennya dari Malaysia di produksinya namun untuk garamnya yang produk kedua ini bambu salt ini satu kardusnya berisi 6 saset ya berisi 6 saset harganya berapa ini kalau yang ini harga ecarannya 150 ribu isi 20 isi 20 saset 150 ribu harga user kalau harga member ini bisa lebih murah nah jadi dengan 7.500 rupiah saja kita bisa mendapatkan kopi yang istimewa secara rasa dan tentunya secara komposisi luar biasa untuk kesehatan tubuh dan untuk detok nah jadi fungsi dari garam bambunya itu lebih utama ke detok yang ada di kopinya ini ketimbang kita beli kopi-kopi kekinian atau kopi-kopi yang ada di cafe-cafe mahal harga 50 ribu 40 ribu atau 25 ribu namun disitu tentu banyak pandangan gulanya yang kurang bagus untuk tubuh nah disini dijamin 0% nol kolesterol produk kedua yang di berikan ke kita untuk kita review dari 9 produk totalnya dari PT HIO Indonesia ini produk kedua adalah bambu salt nah bambu salt ini bukan garam bambu maksudnya bukan garam meja tapi ini garam yang untuk diminum ya biasanya kalau kita garam diminum taunya kita oralit ya oralit itu misalkan untuk dihari atau bagaimana tapi kalau ini tidak tidak untuk yang sakit tapi untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk detok utamanya nah disini aku sudah menyediakan 3 gelas gelas yang pertama itu berisi 500 ml 500 ml air yang dihangatkan jadi air putih yang dihangatkan kalau bisa sih jangan mendidih ya ini untuk yang bambu salt jadi untuk detok itu racikannya satu saset bambu salt ini dituangkan ke air hangat kurang lebihnya 500-600 ml jadi cukup banyak airnya nah ini kita coba masukkan kemudian diaduk baunya aromanya semacam-semacam belerang gitu ya jadi seperti seperti belerang sih kita pernah waktu itu ke mana ke belerang di Purwodadi itu jadi ada semacam apa ya sahara begitu isinya burun lumpur yang disitu isinya belerang jadi keluar keluar apa ya keluar kayak gas semacam itu disitu ada dijual garamnya garam dari belerang itu itu bawanya semacam ini jadi bawanya nggak enak sih kayak belerang-belerang gitu bawanya kurang aromanya kurang sedap semacam itu tapi ya ini memang minumannya minuman kesehatan ya jadi bukan untuk dinikmati ya teman-teman bukan untuk dinikmati nanti kita coba ini agak terlalu panas tadi airnya kita merepusnya nah untuk yang kedua kita juga sudah siapkan ini dua gelas ini gelas kosong kemudian gelas kedua ini adalah air yang sudah direbus secara mendidih isinya apa maksudnya berapa mili ini ukurannya 150 sampai dengan 200 mili untuk apa untuk campuran dari min cafe-nya jadi ini min cafe-nya kita buka satu saset begini kita tuang ke gelas kemudian kita tuangkan air yang tadinya mendidih ya diusahakan sampai mendidih biar aromanya keluar air yang tidak begitu banyak hanya 150 sampai dengan 200 mililiter saja ini kita pinjam sendoknya untuk mencampur wah ini aromanya sedap banget ini kita aduk sampai rata nah kenapa harus mendidih salah satunya biar campurannya itu bisa bagus karena kalau airnya relatif hangat atau dingin itu nanti pencampurannya yang kurang kurang bagus ya mixnya ya jadi nanti masih ada kurang larut si kopi min kopi min cafe-nya nah ini aromanya luar biasa teman-teman disini harga 150 ribu harga user konsumen dengan isinya 20 saset jadi kenanya satu gelas gini hanya 7500 rupiah kebayangkan kalau kita ke cafe itu pasti satu gininya harganya paling murah 25 ribu atau bahkan sampai dengan 50 ribu untuk di restoran biasa kalau di restoran yang mahal gintang 5 bisa sampai dengan 100 ribu kalau di warung kopi ini paling enggak satu begininya ya 7 ribu sampai 10 ribu gitu ya 7-8 ribu sampai 10 ribu tapi itu pakai kopi biasa yang saset yang hecarannya cuma 2 ribu rupiah setelah disebut kayak gini akhirnya menjadi 8 ribu sampai dengan 10 ribu nah ini kita bisa bikin di rumah sendiri dengan aroma dan juga rasa yang gak kalah yang pasti lebih enak tentunya nah yang nomor satunya adalah manfaatnya karena disini ada salah satunya komposisinya itu bambu salt yang disitu berfungsi untuk detoxifikasi tubuh kita kalau untuk detox yang paling optimal tentunya ada di bambu saltnya jadi air garamnya ini ini gak untuk dinikmati tapi untuk benar-benar untuk kesehatan untuk terapi gitu ya detox mengeluarkan racun-racun di tubuh kalau ini min cafe sekaligus kita menikmati kopi yang luar biasa enak di pagi atau di sore hari begitu atau malam hari tergantung kesukaan teman-teman masing-masing dan tentunya disitu ada manfaat dari detoxifikasinya kita baru coba perdana ini nanti kita akan juga rutin minum minimal satu saset satu hari ya atau idealnya dua saset jadi ada pagi ada sore kita akan rasakan sekitar satu pekan nanti bagaimana hasilnya kita akan testimonikan gitu teman-teman ada dua produk ini kita coba ya rasanya ya senilai manis sih manis yang enggak terlalu manis ya jadi kalau biasanya kopi kofi kopi bukan kopi kopi saset ya kopi saset yang di warung-warung itu yang sudah ada campuran gulanya itu terlampau manis. Kalau ini manisnya unik sih. Jadi manisnya memang nggak terasa manis gula gitu. Dan juga ada guri-gurinya sedikit karena memang ada komposisi bambu saltnya ya. Enak banget. Rasanya enak banget dan aroma yang luar biasa. Dan yang sekarang kita coba yang ini ya. Ini memang nggak enak sih tapi kita coba aja namanya kita untuk review. Hmm, baunya sih nggak asik. Cuma minum, bismillah. Kalau rasanya sih biasa aja ya kayak air garam ya, cuman baunya agak mengganggu. Kalau rasanya biasa aja oke. Rasanya sih oke, air garam ya. Mungkin kalau yang pernah merasakan choralit ya semacam itu. Cuman baunya yang agak mengganggu ya. Jadi kayak jamu. Tapi nggak baik. Enak rasanya. Ya, bukan enak untuk dinikmati ya. Tapi kalau untuk dibilang ini adalah minuman kesehatan, minuman obat, minuman detok, minuman terapi. Itu sangat masuk untuk mulut. Kalau jamu kan biasanya kita telan terus nanti keluar lagi. Kalau ini enggak. Teman bawahnya akan mengganggu. Oke, agun air putih dong. Kalau udah minum air garam ini, baiknya sih minum air putih. Gitu teman-teman. Nanti kita akan update lagi bagaimana kondisi yang kita rasakan setelah kita rutin mengkonsumsi kopi dari Min Cafe. Dari perusahaan HIO Indonesia, PT HIO Indonesia. Dan juga bambu saltnya untuk terapi detoknya. Gimana before afternya kondisi yang kita rasakan nanti kita akan update. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.